Dari gambar di bawah ini, besar gaya pada minus 10 mikrokolom adalah titik-titik Newton. Kalau kita perhatikan, jadi dari gambar tersebut, terdapat 3 buah muatan. Kita misalkan, muatan A, muatan B, dan muatan C. Jarak antara muatan A dan muatan B, 30 cm. Jarak antara muatan B ke muatan C, 30 cm. Karena muatan A, kita misalkan sebagai QA, besarnya 50 mikrokolom. Kemudian, muatan B, kita misalkan QB, besarnya minus 10 mikrokolom. Dan muatan C, besarnya 40 mikrokolom. Yang berjarak AB tadi, kita misalkan RBA, B ke A, sama dengan 30 cm. Dan B ke C, kita sebut RBC, yang besarnya juga 30 cm. Karena, adanya gaya listrik atau gaya kolom antara muatan A dan muatan B, kemudian muatan B ini bernilai negatif, muatan A bernilai positif, Maka, gaya kolom interaksi yang diperlihatkan pada muatan B, arahnya ke kiri atau ke arah muatan A. Kemudian, antara muatan B ke muatan C, arahnya ke kanan. Karena, muatan B berilai negatif, muatan C berilai positif, saling tarik. Maka, muatan B, gaya kolomnya ke arah kanan. Gaya kolom pada muatan B ini, kita sebut FBA. Berarti, gaya kolom pada muatan B, yang disebabkan oleh muatan A. Sedangkan, pada muatan B dengan C, disebut FBC. Gaya kolom pada muatan B, yang disebabkan oleh muatan C. Ya, kalau kita perjelas, ya, untuk muatan B ini, Maka, ada gaya interaksi terhadap muatan C ke arah kanan, FBC, dan ada yang ke arah kiri, FBA. Ya, dengan menganggap arah ke kanan bernilai positif, Maka, gaya kolom pada muatan B, ya, sama dengan FBC, ya, karena bermuatan, karena arahnya ke kanan bernilai positif, dikurang FBA. Nah, pertanyaannya, berapa besar gaya pada muatan minus 10 mikrokolom? Berarti, FB, ya, gaya kolom pada muatan B. Dari sini, kita dapat lihat dengan menganggap bahwa gaya kolom, yang mengarah ke kiri adalah F2, yang arah ke kanan adalah F1, ya, maka nilai F sama dengan F2 minus F1. Di mana F2 itu, ya, ini F2, itu sama saja dengan FBC. Sedangkan, FBA itu sama saja dengan F1. Seperti yang telah kita ketahui bahwa besar gaya kolom atau gaya listrik antara dua buah muatan itu diformulasi ke kanan dengan K, Q, B, QC, per RBC kuadrat untuk gaya interaksi antara muatan B dan muatan C. Sedangkan, untuk gaya interaksi antara muatan B dengan A besarnya adalah K, Q, B, Q, A, per RBA kuadrat. Nilai K bisa kita keluarkan ke sini sehingga diperoleh tampilan formulasi seperti yang diperlihatkan. Maka hasilnya, ya, dengan mensubstitusikan nilai nilai K 9 kali 10 pangkat 9 kemudian nilai QB yang besarnya 5 kali 10 pangkat minus 5 ya, mikrokolom karena 1 mikrokolom sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 dikali 50 menjadi 5 kali 10 pangkat minus 5 ya, kemudian kita punya QC yang besarnya 10 minus 5 ya, selanjutnya ya, RBC nya 3 kali 10 pangkat minus 1 untuk nilai muatan QB ya, sama dengan 10 minus 5 kemudian untuk QA nya 4 kali 10 pangkat minus 5 sedangkan jaraknya 3 kali 10 pangkat minus 1 dikwadratkan maka akan diperoleh nilai 10 N jawabannya adalah B yang ini ya, jawabannya yang yang B jadi 10 minus 5 ini merupakan nilai muatan B ya, 10 pangkat minus 5 ini nilai muatan B kemudian QC nya 5 kali 10 pangkat minus 5 kemudian nilai QA 4 kali 10 pangkat minus 5 ya, hasil akhir dari nilai ini dikurang dengan nilai ini dikali dengan 9 kali 10 pangkat 9 akan diperoleh nilai 10 pangkat 6 selamat menikmati selamat menikmati